Intro Halo fans Tribut Sport, kembali lagi bersama saya, Rupad Jiriani di Youtube Channel Tributinur.com Dan kali ini kita akan membahas preview pertandingan kompetisi Liga 1 2019 Preview pertandingan Liga 1 2019 pertandingan ke-24 ini adalah pertemuan antara PSN versus Manurah United Salah satu pertandingan big match di kompetisi Liga 2019 pertandingan ke-24 adalah pertemuan PSN versus Manurah United Raga PSN versus Manurah United bakal dilangsungkan di Stadion Matuangin Andi Matalata Kamis 24 Oktober 2019 Pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Jelang duel menjamu Madura United, CEO PT PSN Munafri Arifudin mengingatkan para pemain untuk segera bangkit Pada pertandingan terakhir di Stadion Matuangin, PSN kalah 0-1 dari tamunya Persija Jakarta Minggu 20 Oktober 2019 lalu Munafri Arifudin juga meminta jajaran tim pelatih segera melakukan evaluasi Munafri tak memungkiri, saat menghadapi macan kemayoran, permainan tim sudah sangat bagus Hanya hasil tak memihak PSN Keberuntungan yang membawa Marco Simic CS sukses memetik 3 poin Usai memanfaatkan serangan balik di menit-menit akhir Melawan Madura United, PSN Makassar juga telah kembali diperkuat gelandang match clock Pek Hasim Kipiu dan Taufik Hidayat Ketiganya absen di pertandingan sebelumnya Selain itu, William Pluim, Esra Walian, Ferdinand juga siap tampil lagi sebagai starter Namun, opsi merotasi pemain juga bisa dilakukan pelatih PSN dari G melihat jadwal yang sangat padat Sedangkan dari kubu tim tamu, Madura United datang lebih awal sebelum jadwal pertandingan lawan tuan rumah PSN Tim berjuluk Laskar Sape, kerap itu datang ke kota Makassar pada Senin 21 Oktober 2019 Mereka langsung dari Padang Pada pekan ke-23 lalu, tim ini meraih kemenangan 2-1 atas semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim Pelatih Madura United, Rasiman, mengatakan memilih langsung ke Makassar Mengingat timnya butuh waktu recovery Sesampainya di Makassar, kata Rasimin, pihaknya memberi libur latihan bagi pemain Agar mereka dapat masa recovery atau pemulihan Di Padang, MU sukses memetik 3 poin Usai menang 2-1 atas tuan rumah Dua gol kemenangan dibuat Alexander Ati dan Diogo Asis Oke, itu tadi dia preview pertandingan PSN vs Padua United Yang manakah ada buat Anda? Jangan lupa untuk komen di bawah ini Juga share, like, serta subscribe YouTube channel Sebut Timur Untuk terus mendapatkan informasi terkait preview-review bola selanjutnya Saya Rokadiyari, Rokadiyari, dan sampai jumpa